cukup di 50-60% tapi masih ragu bener juga kok, kalau misalnya si aku pernah dideketin tapi kayak dia tuh antara suka atau nggak suka ya kita tuh yang bimbang sendiri penasaran sendiri, makanya kita yang nantinya maju gitu loh hai suami psikologi cinta di video yang lalu kita sempat membahas cewek jual mahal alasannya sekarang kita mau membalik deh cowok jual mahal, biar apa? kalau kemarin kan alasan cewek jual mahal, kalau ini sedikit saran kepada cowok, bagusnya karena jual mahal ya jadi ada beberapa alasan ya yang bisa kalian sebagai motivasi lah mungkin kalimatnya nggak jual mahal ya tapi akan menaikkan value kalian nilai kalian semacam seperti itu kalau kalian jual mahal ya dalam artian nggak yang terlalu gampangan dan lain sebagainya mengubar perasaan suka, perasaan cinta kamu itu akan seperti cowok yang laku oke jadi kalau misalnya suka pun jangan terlalu kayak nunjuk-nunjukin gitu ke semua orang gitu menunjukin ke wanitanya juga ke semua orang juga bahwa aku ada rasa nih sama si cewek ini nggak harus kayak gitu kan semacam seperti itu karena ya nanti akan sampai di titik dimana kalian dipermainkan dimanfaatin dan lain sebagainya jadi untuk menghindari halal semacam seperti itu kalian ya boleh mengungkapkan rasa suka, rasa cinta atau apa tapi tidak terus kemudian mengimplementasikan semua sendi kehidupan kalian kepada sewanita tersebut bahasanya terlalu tinggi intinya gitu lah terus kemudian yang kedua iya wanita itu suka nonton drama korea kan iya kamu terakhir nonton drama korea apa? it's okay not to be okay not to be okay nah sama flower of a film saya nonton semua rekor saya akhirnya terpecahkan saya akhirnya nonton drama korea replay 1988 kamu nonton saya cuma nonton itu aja dan kayaknya nggak bakal nonton yang lain-lain lagi temanya sangat lambat tapi disukai oleh wanita kenapa disukai ya drama korea dan lain sebagainya dan film-film drama wanita lebih prefer itu dibanding yang film-film action super hero sekalipun ada yang suka tapi mayoritas lebih yang drama karena dalam drama itu ada romanse ada besok episode berikutnya akan update apalagi ada gelombang-gelombang gitu ya yang bikin pelasaran apa gitu kira-kira sekalipun kadang dan drama korea kan endingnya kadang nggak ketebak kan nggak bisa kadang terjadi plot twist dan segala macem nah itu disukai oleh wanita dan bayangkan kalau misalnya wanita juga menebak-nebak sebenarnya kamu tuh suka nggak sih sama dia oh gitu jadi kayak tarik ulur gitu ya inilah kenapa pentingnya apa yang kita sebut sebagai jual mahal tadi oke jadi nggak yang 100% mereka bakalan yakin kalau di kamu itu bener-bener cukup di 50-60% tapi masih ragu bener juga kok kalau misalnya si aku pernah didekatin tapi kayak dia tuh antara suka apa nggak suka kita tuh yang bimbang sendiri penasaran makanya kita yang nantinya maju gitu loh gitu sih jadi kayak ya di drama korea kan sering semacam seperti itu kan biasanya ada beberapa orang yang apa namanya bingung gitu ya ini sebetulnya dia beneran nggak sih atau apa atau dia jangan-jangan sukanya sama si temanku ini atau apa nah semacam seperti itu sangat disukai oleh wanita jadi kalian cobalah untuk tadi yang kita sebut sebagai jual mahal seperti itu terus kemudian ya untuk menimbulkan sisi romansa tadi gelombang perasaan yang naik turun naik turun suka nggak atau benci atau udah punya pacar dan lain-lain apa mereka suka menonton drama korea beda kalau misalnya memang bener-bener cowok itu kayak ngejar-ngejar banget yang ada malah ceweknya kan nggak ada sisi penasaran seperti itu malah nanti kan nambah ngejauh juga dan ya contoh lain selain drama korea ya novel yang baca novel kan cewek kebanyakan tapi cowok juga ada kok novel apa coba kan beda paling sherlock holmes kayak gitu kan yang penasaran yang model-model eee bukunya ikan natasha misalnya itu kan cewek kan iya atau yang masih general misalnya komedi kayak eee randy dedika kan cowok cewek tapi kan yang cewek banget kan terelie terus eee kang abik misalnya dulu ketika novel masih berjaya sekarang sih agak sedikit males ya ya drama korea lah atau sitkom-sitkom semacam gitu terus kemudian yang eee terakhir kalian itu juga perlu jual mahal untuk mengantisipasi supaya kalian itu gak terlalu baper sama cewek yang kalian suka juga itu kayaknya itu ya bales gedam gitu ya ya gak itu juga sih tapi lebih antisipasi gitu loh tindakan preventif gitu loh pencenggangan supaya ada ya kayak gitu ya oke oke ya daripada nanti baper terus kemudian karena terlalu membawa perasaan melibatkan perasaan disitu padahal masih apa yang terlihat di permukaan bukan saja belum masuk ke dalam-dalam bener-bener cara berpikir dan lain sebagainya seperti itu itu sih jual mahal terima kasih ya Pak Cermin nah itu seperti psikologi cinta jadi buat kamu jangan terlalu bucin ya setidaknya agak jual mahal dikit nah gimana caranya yang lebih lebih spesifik lagi kamu bisa ikuti kelas jodoh jangan lupa like komen serta subscribe bye bye hai 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 Terima kasih.